Intro Ngabalin Skakmat Danil Soal Kepulangan Rizik Mimpi di Siang Bolong Dilansir dari Tribunews.com Kicauan mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Atau BPN Danil Anzar Mendapat tanggapan dari Tenaga Ahli Kediputan IV Kantor Staff Presiden Ali Mohtar Ngabalin Tanggapan Ali Ngabalin terhadap cuitan Danil Anzar Terkait rekonsiliasi politik Sampaikan saat menjadi narasumber di stasiun televisi Ali Ngabalin menanggapi adanya cuitan Danil Anzar Yang mengaitkan rekonsiliasi politik dengan Imam Besar Front Pembela Islam Atau FPI Rizik Sihab Diketahui sebelumnya Danil Anzar melalui cuitan di akun Twitter pribadinya Seolah meminta Rizik dipulangkan ke tanah air sebagai syarat rekonsiliasi Danil Anzar juga menyinggung soal kriminalisasi dalam kecawanya itu Ini pandangan pribadi saya Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan Agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizik kembali ke Indonesia Stop upayakan kriminalisasi Semua selalu memaafkan Kita bangun toleransi yang otentik Stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain Tulis Danil Anzar Kamis 4 Juli 2019 Menanggapi hal itu Ali Ngabalin menilai jika usulan tersebut bagaikan mimpi di siang bolong Pernyataan Ali Ngabalin disampaikan dalam program Primetime News Metro TV Itu adalah mimpi di siang bolong Mungkin sedang mengigau Ujar Ali Ngabalin seperti dikutip di tayangan Youtube Metro News Sabtu 6 Juli 2019 Ali Ngabalin mengatakan Berkali-kali dalam kampanye Dikatakan bahwa jangan mencampur adukan masalah politik dan hukum Pada waktu kampanye Berkali-kali narasi dan diksi itu dipakai Terkait tidak mencampur adukan masalah politik dan masalah hukum Kata Ali Ngabalin Sebab Kata Ali Ngabalin Semua hukum bukan kewenangan pemerintah Kalau masalah hukum tidak menjadi kewenangan pemerintah Karena proses itu terkait dengan lembaga penegang hukum Biarlah proses itu berlangsung Ucap Ali Ngabalin Ali Ngabalin yang menganggap usulan tersebut sebagai barter tersebut Menyebut jika rekonsiliasi tidak harus bersama pihak yang berkoalisi Bagaimana mungkin bisa diberter Rekonsiliasi itu tidak selamanya orang harus berkoalisi Rekonsiliasi adalah kaitannya dengan urusan-urusan seluruh kampeng Yang selama ini terjadi dengan kebencian Kemudian Narasi yang membeli orang Menyebar berita kebencian Jelas Ali Ngabalin Menurutnya Syarat rekonsiliasi dengan memulangkan usi ke tanah air Mustahil terjadi Sebab Lanjut Ali Ngabalin Pemerintah sama sekali tidak melarang Rizik pulang ke Indonesia Dengan berteri untuk memulangkan Habib Rizik Saya kira itu mustahil terjadi Katanya Kenapa Pemerintah tidak melarang Habib Rizik pulang ke tanah air Tambahnya Ali Ngabalin mengatakan Jika memang ada masalah yang sedang dihadapi Rizik Sebaiknya diselesaikan Kalau ada masalah yang sedang dihadapi Habib Rizik Monggo Hadapi itu kasus Biar nanti diproses Kan negeri ini negeri hukum Tuturnya Supaya ada kita memberikan pelajaran Siapapun Anda Melakukan pelanggaran terhadap hal yang bertentangan Dengan ketentuan hukum Harus diproses hukum Tambah Ali Ngabalin Sementara itu Di wartakan tribunews.com Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan Menganggap aneh rencana rekonsiliasi Dengan persoalan yang dihadapi Rizik Sihab Apalagi dengan adanya desakan Untuk memulakan imam besar FPI tersebut Pasalnya Menurut Daniel Terwujudnya rekonsiliasi Bukanlah menyangkut orang per orangan Jadi aneh saja Kalau dalam rekonsiliasi itu Ada poin tentang Habib Rizik Saya kira rekonsiliasi tidak menyangkut orang Sebut Daniel Johan Saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu 6 Juli 2019 Daniel menjelaskan Rencana rekonsiliasi sejatinya Menyangkut visi misi Mempersatukan bangsa Indonesia Yang terbelah akibat kontestasi pemilu 2019 Termasuk diantaranya Memulihkan hubungan persahabatan Ke keadaan semula Perbuatan menyelesaikan perbedaan Visi bagaimana kita sebagai bangsa Harus bersatu lagi Tidak ada perbedaan 0102 Kita sebuah bangsa harus bersatu kembali Jelasnya Lebih lanjut Kata Daniel Bila ada pihak yang mau memulangkan Rizik Mereka bisa memulangkannya kapan saja Sebab kini sudah tidak ada lagi masalah yang bersangkutan dengan habib Rizik Toh sekarang pun sudah tidak ada masalah Bisa kembali kapan saja Ujar Daniel Terpisah Politisi PDIP Masimton Pasaribu mengatakan Daniel Ansar Simen Juntak sebagai supporter Tidak perlu ikut mengatur Rencana rekonsiliasi Jokowi Prabowo Itu kan urusan Pak Jokowi Dodo dan Pak Prabowo Subianto Supporter tidak usah ikut mengatur Itu urusan kandidatnya Ujar Masimton Pasaribu ditemui di kawasan Pasarbaru Jakarta Pusat Jumat 5 Juli 2019 Masimton Pasaribu menolak Mengomentari lebih lanjut Pernyataan Daniel Ansar Simen Juntak Ia meminta pendukung kedua kubu Untuk tidak memanaskan situasi Yang bisa mengakibatkan pertemuan Jokowi Prabowo Lebih lama atau bahkan batal Itu urusan kandidat Supporter Adam Ayem sajalah Pilpres kan sudah selesai Katanya